Halo semua kembali lagi di channel Zee Film kita akan melanjutkan drama Srowoman The Bungsun bagi kalian yang baru mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, komen, dan juga like terima kasih The Bungsun saat itu dihampiri oleh preman yang waktu itu dihajar olehnya sampai masuk rumah sakit Minyuk dari kejauhan melihat The Bungsun di lain arah Gugdu datang dan langsung menghajar preman tersebut The Bungsun yang ingin melerainya ia mendorong Gugdu sehingga membuat Gugdu terpental Gugdu selanjutnya membawa preman tersebut ke kantor polisi disitu Gugdu mengira kalau preman itu adalah pelaku psikopat tapi preman itu menjelaskan kalau ia baru keluar dari rumah sakit karena ulangnya The Bungsun sedangkan polisi senior merasa tidak percaya dengan cerita tersebut yang dimana preman dikalahkan dengan seorang wanita Gugdu pun langsung menyeret preman tersebut ke dalam jeruji setelah itu Gugdu duduk ia merasa kesakitan pinggang belakangnya yang dimana ia mengingat kejadian tadi kalau The Bungsun disitu mendorongnya hingga terpental sedangkan di lain tempat Minyuk di rumahnya merasa gelisah karena mengingat Gugdu yang melindungi The Bungsun Minyuk berkata Gugdu dan The Bungsun hanyalah teman tapi kenapa membuat dirinya resah keesokan paginya The Bungsun berangkat kerja seperti biasa tanpa The Bungsun sadari kalau ada orang yang mengintainya dari belakang yaitu pelaku psikopat yang suka menculik wanita The Bungsun pun masuk ke dalam ruangan ia bingung kenapa ada laptop di meja kerjanya The Bungsun pun membuka laptop tersebut yang dimana laptop itu terpampang foto bosnya Minyuk karena foto Minyuk The Bungsun merasa kalau laptop itu bukan untuk dirinya Minyuk pun datang dengan semangatnya The Bungsun pun menanyakan mengenai perihal laptop tersebut Minyuk pun menjawab kalau The Bungsun ingin menjadi pegawai di sini di bagian perencanaan jadi The Bungsun boleh melakukan di ruangan bersama Minyuk jadi otomatis laptop tersebut milik The Bungsun sedangkan di kantor polisi preman itu akhirnya dilepaskan di situ Gugdu mengancam kalau preman itu berani menganggu The Bungsun kembali Gugdu yang akan bertindak kasus penculikan akhirnya menjadi kasus penting dan masuk berita sehingga membuat polisi tingkat tinggi mengambil alih kasus tersebut di situ polisi mengadakan rapat polisi tersebut memberikan bukti kalau semua korban yang diculik adalah wanita yang memiliki badan kurus dan kasus kejadian penculikan ini seperti drama di Daik Hakno yang dimana dalam drama tersebut menculik tujuh wanita yang akan dinikahkan secara bersamaan sedangkan tim kepolisian Gugdu tidak ikut disertakan untuk menguak kasus tersebut tapi kepala polisi itu berkata ia tetap akan melanjutkan dan akan menangkap pelaku tersebut selanjutnya The Bungsun dan Minyuk melatih kembali ke kotanya The Bungsun supaya dapat terkontrol dengan benar di situ The Bungsun melawan Minyuk sehingga membuat Minyuk merasa kesakitan malam harinya murid sekolah yang nakal seperti biasa mengambil sampah di jalanan karena tugas dari The Bungsun dan saat itu preman suruhan Bekta mengotori jalan sehingga membuat murid itu kesal preman itu menghajar para murid itu sampai babak belur akhirnya murid SMA itu menelpon The Bungsun The Bungsun pun datang para preman itu mengenal The Bungsun karena terkenal dengan kekuatannya preman itu meludai sepatunya The Bungsun The Bungsun langsung marah di situ The Bungsun langsung menghajar preman tersebut di lain tempat Gugdu bertemu dengan mantan pacarnya ia meminta maaf karena sikapnya selama pacaran Gugdu di situ juga berkata kalau selama ini dirinya menyukai seseorang hatinya juga merasa sakit ketika wanita yang disukai Gugdu terluka di situ mantannya menilai kalau Gugdu benar-benar mencintai wanita tersebut pagi harinya ibunya mengajak The Bungsun untuk beribadah tapi The Bungsun berkata kalau ia harus pergi ke suatu tempat sahabatnya The Bungsun yang sudah kembali dari rumah sakit ia bilang ke ibunya The Bungsun kalau Minyuk tadi menelpon The Bungsun kalau Minyuk di situ ingin ke rumah ibunya dengan panik dan langsung keluar dari kamarnya The Bungsun ibunya The Bungsun menyuruh Minyuk untuk masuk ke rumahnya karena The Bungsun lagi bersiap-siap dan di situ ibunya mengajak Minyuk untuk makan bersama di rumah dengan keluarganya The Bungsun setelah makan Minyuk mengajak The Bungsun untuk bertemu dengan keluarga Minyuk Minyuk meminta tolong ke The Bungsun untuk berpura-pura kembali menjadi pacarnya selanjutnya ayahnya Minyuk bertanya ke The Bungsun apa yang disukai dari Minyuk The Bungsun pun menjawab kalau Minyuk tampan dan juga sebenarnya kalau Minyuk itu adalah orang aneh ayahnya Minyuk tertawa terbahak-bahak dengan perkataan The Bungsun ia mengakui kalau anaknya itu memang aneh selanjutnya ayahnya Minyuk berbicara berdua dengan The Bungsun ayahnya bercerita sebenarnya Minyuk dulu ketika belajar di luar negeri ia banyak mempunyai wanita ayahnya juga berpesan ke The Bungsun untuk menjaga anaknya setelah pulang dari rumah Minyuk disitu The Bungsun sadar kalau Minyuk ternyata bukanlah seorang gai Minyuk pun mengajak The Bungsun ke tepi sungai disitu Minyuk berkata kalau temannya The Bungsun yaitu Gugdu suka pada The Bungsun dan Gugdu itu berbohong menganggap The Bungsun itu adalah temannya dengan alasan Gugdu tidak mau kehilangan The Bungsun kemudian Minyuk juga berkata kembali ada cara supaya teman bisa menjadi sepasang kekasih yang dimana salah satu dari mereka harus maju satu langkah dan saat itu Minyuk maju satu langkah ke hadapan The Bungsun Minyuk di hadapan The Bungsun berkata satu langkahnya ini akan mengubah hubungan mereka pada malam harinya Gugdu kembali datang ke bengkel mobil ia menanyakan pemilik dari bengkel tersebut tapi orang yang kerja di bengkel itu berkata kalau pemiliknya sedang keluar negeri sedangkan di ruangan lain psikopat itu mengintai ruangan polisi yang dimana pada waktu itu menjadi sanksi di kantor polisi ia menempelkan suatu benda dan benda tersebut adalah kamera pengintai aksinya itu tanpa diketahui oleh polisi soalnya keluarga The Bungsun merasa senang yang dimana ibunya tidak ada di rumah karena pergi untuk bertamasya The Bungsun pun menerima telpon telpon tersebut seorang penipu yang disuruh oleh preman Bekta penipu itu mengatakan kalau ibunya diculik The Bungsun langsung panik ia pun pergi untuk menyelamatkan ibunya kemudian sahabatnya The Bungsun menelpon ibunya The Bungsun ibunya berkata kalau ia baik-baik saja dan tidak diculik sedangkan The Bungsun pun sudah pergi saat hendak menemui pelaku telpon tadi Minyuk menelpon The Bungsun The Bungsun berkata kalau ibunya diculik Gukdu pun juga menerima telpon dari ayahnya The Bungsun mengenai The Bungsun yang ditipu melalui telpon Gukdu pun dan Minyuk sama-sama mencari titik GPS keberadaan The Bungsun selanjutnya The Bungsun pun memasuki gudang di sana ia bertemu dengan Bekta dan para preman-nya The Bungsun pun mengangkat telpon dari sahabatnya di situ sahabatnya berkata kalau ibunya baik-baik saja Bekta berkata ke The Bungsun karena gara-gara The Bungsun geng preman-nya kehilangan harga diri dan ia akan melawan The Bungsun satu persatu The Bungsun pun tidak takut sama sekali melawan preman-preman milik Bekta jadi kira-kira gimana ya apakah The Bungsun akan menang melawan preman milik Bekta ditunggu episode selanjutnya terima kasih